halo halo semuanya selamat datang kembali ya assalamualaikum apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat ya hari ini aku mau bikin video no cut no edit teman-teman biar aku enggak usah ngedit ya karena aku masih kurang fit untuk untuk beruntuk duduk di depan komputer untuk medit gitu ya kepala aku masih pusing dan hari ini aku Pak hari itu aku udah mendingan gitu teman-temannya semalam masih panas masih sakit kepala masih enggak enak badan terus aku minum obat dan lain sebagainya Alhamdulillah pas bangun tadi pagi aku merasa enakan gitu setelah tiga hari ya setelah tiga hari sakit dan akan juga teman-teman akan juga ketularan aku jadi akan sakit baru dua hari dia deman tinggi juga sama semoga cepat sembuh ya minta doanya Amin udah lama sekali kami itu tidak sakit dan dikasih sakit Alhamdulillah nikmat banget teman-teman ya nikmat banget banyak yang bilang banyak yang komen katanya tehannya kenapa sih nggak upload-upload video Apakah mau berhenti nge-youtube katanya Ya Allah teman-teman biar biasakan berpositif thinking ya teman-teman kan waktu itu di di apa di video terakhir aku kan ada nge-live ya satu hari lalu apa dua hari lalu ya di pas aku di gunung apa bukan ya nggak upload video tapi aku nge-live berarti aku masih ada dong ya dan dari situ aku belum upload-upload upload video karena sebelum-sebelumnya aku sibuk enggak ada waktu untuk ngedit terus kemudian aku pergi camping nah cita-citanya sih sadar apa niatnya dari camping itu aku udah bersiapan bawa laptop aku bawa segala macam untuk ngedit untuk video tapi ya kita kan enggak tahu apa yang akan terjadi kedepannya ya kita hanya manusia hanya berencana ya kan camping satu hari diterjang badai hujan badai kedinginan masuk amin akhirnya pada sakit ya kami itu sakit teman-teman ya jadi bukan mau berhenti nge-youtube cuma kalau misalkan teman-teman berpositif thinking ya Kenapa nih teh-hani nggak upload video kenapa nih ada apa gitu jangan langsung apa mau berhenti nge-youtube ya nggak mungkin lah ya teman-teman atau mungkin ditanya langsung di DM ke Instagram aku seneng kok teman-teman ya seneng banget ditanya-tanya gitu serasa diperhatikan serasa punya keluarga online gitu teman-teman daripada yang cuek-cuek kayak gitu senang silahkan yang punya Instagram silahkan kalau aku suka baca selalu reply ya DM-an teman-teman Oh ya jadi hari ini tuh aku mau ngeliatin teman-teman ya di sini kedepan aku sudah ada belanjaan sedikit belanjaan ya daripada aku disangka nggak upload-upload video mau berhenti nge-youtube aku bikin video ini aja jadi kami itu kan belum bisa keluar kemana-mana jadi mertu aku yang jauh-jauh dari sana satu jam dari rumah beliau ke rumah aku ini ngebelanjain ini teman-temannya karena akan kami sakit jadi belum bisa keluar jadi aku nyuruh beliau belanjain apa ini belanjaan yang apa pentingnya aja gitu ya yang kita penting aja gitu yang enggak enggak penting menggap nanti dulu aja gitu untuk makanan beberapa hari kedepan ini jadi kami itu dibelanjain pertama ini ada air gas ya air sparkling ini satu pak ini ini aku udah jumlahin semuanya teman-temannya biar aku enggak lama gitu hitung-hitungnya udah dirupiahin juga ini tuh 17.000 teman-teman satu pak ini kecil botol kecil isi enam 17.000 dan ada juga yang ini silahkan teman-temannya nah ini yang botol besar ini juga isi enak kalau ini eh 35.000 teman-temannya kalau yang ini yang botol besar 35.000 isi enak terus ada ini apa namanya priapel ini ada akan aku suka banget ini ini tuh namanya grissini nih roti kering nggak ada rasnya rasanya asin aja gitu jadi ini tuh biasanya ada di restoran-restoran Italia jadi kalau kita makan di restoran Italia itu teman-teman di mejanya tuh pasti dikasih ini ya ini tuh untuk cemilan sambil menunggu makanan datang gitu teman-temannya ini namanya grissini karena banyak ya kalau satu grissino ya ini tuh satu paknya 15.000 aja teman-teman murah meriah dan kemudian ada teh ini teh twining ini 35.000 eh 38.000 ya ini isi 20 bag di dalamnya terus ini ada apa ada saus tomat yang untuk bikin pasta ini 20 ribu aja terus ada Hai ada ayam yang ini nih ini ayam pahanya empat biji empat paha ini 39.000 ya empat paha 39.000 terus ini ini juga ini atasnya paha ya yang ini pahanya aja yang ini atasnya paha ini sama juga empat piece dalamnya 39.000 dan ini ini dadanya dada ayam tuh mahal banget disini teman-temannya ini dada ayam tipis-tipis diirisin ini cuman 380 gram 380 gram ini harganya 75.000 teman-teman ini harganya harganya 75.000 cuman kurang dari setengah kilo ya dan terus ada Hai apa lagi terus ada ini ini sabun cuci ya sabun cuci cair aku beli ini dibeliin ini sama ibu mertua aku ini ini harganya 90.000 teman-teman ini 90.000 itu berapa liter emberapa liter ya ini aku lihat mana sih literannya Oh ya 1800 liter ya 1800 seri setelah satu 1800 liter sorry seri setelah 800 mili maksudnya kurang dari dua liter 1800 liter banyak banget terus ini ada susu ini susunya satu literan beli dua satu literan ini tuh 15.000 ini sama harga susu sama kayak di Indonesia ya satu gini tuh satu liter tuh 15.000 kalau nggak salah ya terus ini ada apa namanya ada apa biskuit ya ini biskuit para luci teman-teman ini tuh enak banget ya untuk dimakan sama teh sama kopi susu ini tuh khas banget Italia breakfast jadi kayak rasanya tuh kayak mirip-mirip biskuit Roma teman-teman tapi tanpa rasa kelapa ya dan ini tuh satu 800 gram ini 800 gram harganya 45.000 saja 45.000 saja terus ada Hai terus ada ini keju ya ini keju Kamos Kamosyok Kamosyok ini 36.000 ini 36.000 segini ini creamy teman-teman ya ini 36.000 terus ini pasta ya ini pasta kecil-kecil ini untuk bikin stup karena kami masih sakit karena kami makannya kalau dari kemarin aku bikin bubur encer banget gitu ini juga kecil-kecil bikin sup nanti sama sama ayam ini berapa 14.000-an lah ya 14.000 kurang dari satu euro terus eh udah segitu aja teman-teman Oh iya eh ada kore kuping ya dimana tadi lupa lagi yang naruhnya terus kore kuping 15.000 satu satu euro-an gitu harganya 15.000 ya jadi ini semuanya dibelanjain ibu mertua yang tadi beliau kesini sambil menengok dan mau diganti uangnya itu enggak mau teman-temannya Alhamdulillah terima kasih tadinya sih kita mau belanja utuhnya banyak cuman aku bilang ke akan aku bilang enggak usah banyak-banyak lah kasihan mereka bawahnya berat gitu yang perlu yang perlunya aja kita untuk dua hari kedepan nanti next kalau misalkan kita udah sehat mudah-mudahan besok sehat kita bisa belanja sendiri aku bilang begitu ya teman-teman Oke segitu aja teman-teman ya terima kasih sudah nonton terima kasih